Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Nah sekarang banyak para anak-anak muda, mereka tuh bingung apa itu marketing, apa itu selling, apa itu branding Oke deh, konten kali ini saya akan jelaskan perbedaan tiga-tiganya sekaligus Tiga-tiganya itu sangat berhubungan, sangat berkorelasi, tapi sangat mempunyai perbedaan yang signifikan Apa saja perbedaannya selain satu ini Intro Oke yang pertama dulu bicara soal marketing Marketing itu sama dengan demand creation atau menciptakan demand, menciptakan permintaan Jadi demand adalah gabungan dari keadaan need and want atau kebutuhan dan keinginan Kebutuhan itu muncul karena dua hal yaitu masalah konsumen dan habit konsumen Contohnya ada orang suka makan nasi goreng, maka oleh sebab itu kita punya marketing nasi goreng Ada orang itu suka dengan permainan game tertentu, maka ada supplier yang menyediakan game yang dari permintaan konsumen Ada orang yang membutuhkan mobil jenis ini Nah dia akan menyediakan permintaan konsumen mobil jenis ini Nah kebutuhan ini, jika begitu masalahnya sudah selesai, maka konsumen tidak akan beli lagi Tapi jika berangkat dari habit, otomatis dia akan repeat order dari pelambangan Nah itu semua bermula dari kata marketing, demand creation Jadi kalau Anda tidak memarketikan sesuatu, tidak memasarkan sesuatu, bagaimana orang yang membutuhkannya itu tahu Jadi Anda jelas ya, so marketing adalah menciptakan peluang, menciptakan permintaan Jadi ketika ada orang permintaan, ada orang yang memasarkan, itu luar biasa Sama seperti agent property Kata dia tidak memasarkan, membroadcast, otomatis orang yang membutuhkan rumah dia juga tidak tahu Tapi karena dia berbagi informasi yang tepat, berbagi informasi yang bagus Otomatis ya marketing dari agent property itu sangat dibutuhkan ke depannya Agar setiap orang yang membutuhkan rumah, dia silakan pilah dan akhirnya deal, satu yang berhasil terjadi Nah sedangkan perbedaannya dengan selling Nah selling itu apa? Selling kalau tadi marketing adalah demand creation, selling itu adalah demand fulfillment Ya atau memenuhi demand Selling itu bertujuan adalah memberikan diskon, hadiah, bonus, semua kegiatan adalah sales promotion Dan tujuan akhir dari selling adalah closing Nah semua orang ingin terjadi proses terjadi selling Contohnya ketika Anda memasarkan, membroadcast suatu produk Dari 10 broadcast, 10 orang mungkin yang merespon cuma satu Itu wajar dalam dunia marketing Anda jangan berharap Anda memroadcast 10, 10-10 nya beli Itu sangat jarang Ketika Anda menjual 10, ada satu yang terjadi transaksi Itu luar biasa Contoh Anda jualan yang barang-barang receh, snack contohnya Anda jualan boba contohnya Anda jualan kopi online contohnya Anda jual produk-produk saya contohnya Kalau GK Life Force ini juga salah satu contohnya Anda broadcast 10 dengan segala fungsi dan kegiatannya Mungkin yang merespon balik itu 2-3 orang Dan ketika 2-3 orang yang terjadi closing itu satu Nah itu proses selling Jadi marketing menciptakan peluang Sedangkan selling adalah demand memenuhi peluang tersebut Meng-closing peluang tersebut Dua-duanya dibutuhkan Dibutuhkan bagaimana terjadi selling, bagaimana terjadi closing Kalau Anda tidak menciptakan permintaan Orang tidak tahu Nah ketika orang sudah tahu Tinggal dia pilih, dia mau beli di sales yang mana Dia mau beli di reseller yang mana Nah dari sini Anda sudah bisa bedakan What is marketing, what is selling Jadi ketika Anda bisa membedakan dua-duanya Jadi marketing itu dibutuhkan untuk proses selling Nah selling itu sendiri juga akan terjadi Kalau ada orang proses memarketingkan diri Sangat jelas ya Nah yang terakhir, yang ketiga Ini yang paling sulit Dan ini tahapannya lebih tinggi Daripada marketing dan selling itu sendiri Yaitu branding Branding itu apa? Yaitu demand retention Atau mempertahankan demand Branding adalah sesuatu yang selalu diciptakan Agar kebutuhan dan keinginan itu Bersifat langkeng dan umur panjang Kita ambil satu contoh seperti Coca-Cola Kita sudah tahu Coca-Cola itu sejak era tahun Kakek Anda, jangan-jangan kakeknya kakek Anda Jadi Coca-Cola itu sudah ada sejak 50-70 tahun yang lalu Saya kurang tahu angka tepatnya Maafkan saya kalau saya keliru ya Dan Anda tahu Coca-Cola itu brandnya apa? Jargon iklannya apa? Yaitu always Coca-Cola Siapa yang nggak tahu Coca-Cola? Tapi dia terus membranding diri Dia terus mengiklankan diri Dan sepertinya ketika orang masuk ke dalam toko Orang melihat daftar menu, dia lihat Coca-Cola Coca-Cola please Dia tidak terpikir Coca-Cola Dia juga tidak terpikir merk yang lain Tapi dia selalu ingatnya Coca-Cola Kenapa? Karena jargonnya bagus Always Coca-Cola Sehingga ketika dia selalu diingatkan Maka otomatis Coca-Cola itu akan masuk ke dalam subconscious mind Daripada konsumen Anda Dan itu namanya demand fulfillment Jadi ketika orang sudah minum Coca-Cola Dia akan tercoba untuk minum lagi, minum lagi, dan minum lagi Nah itulah yang namanya bagaimana menjaga customer base Ketika customer base itu sudah tercipta Maka mesin uang itu akan terjadi Orang akan selalu memberi produk Anda Jadi intinya kreasi itu sama dengan marketing Kemudian kata kuncinya ya Transaksi sama dengan selling atau closing Dan persepsi adalah branding Sahabat SP30 yang saya ceritai Marketing itu sama dengan kreasi Menciptakan peluang Selling itu tujuan akhirnya adalah transaksi atau closing Bari peluang yang tercipta Anda bisa mengambil keuntungan Bisa terjadi proses closing Dan yang ketiga bagaimana branding itu terjadi Agar tercipta sebuah persepsi Agar produk Anda lah yang terbaik Di antara pasar banyak produk yang sejenis Tapi dia tahu mana pilih yang terbaik Oke Terima kasih sahabat SP30 Semoga semakin mengerti Apa beda branding Apa beda marketing Dan apa beda selling Ketika Anda sudah tahu tujuannya Maka saya percaya Tiga hal ini Anda tidak bingung lagi Suka dengan konten bisnis seperti ini Tentu ini konten yang berkualitas Sukses selalu Jangan lupa like-nya Share pada teman-teman Anda Dan always salam hebat luar biasa Terima kasih telah menonton